Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami hardgame elektronik dari Yogyakarta ya eh kesempatan kali ini saya ingin memberikan trik ya ini trik sangat-sangat sangat langka dan saya cari di Google sampai di YouTube channelnya teman-teman ya mungkin saya kurang-kurang mengobrak update atau gimana saya enggak tahu tapi saya tidak menembungkan yaitu TV akari TV akari dengan keluhan yaitu volume satu strip udah besar suara itu dia saya cari di YouTube saya cari di blognya teman-teman juga saya belum menemukan tapi yang enggak tahu saya atau juga ya ini service ini TV bekas dari user lain ya dan ini sudah di rekayasa menggunakan potensio potensio di luar untuk mengecilkan suaranya karena satu strip aja udah besar volumenya full jadi sangat berisik ya yaitu seperti itu sebenarnya Hai benar kata teman saya saya bertanya dengan teman saya yang di lombok dia bilang itu sebenarnya bermasalah di software mas ya katanya seperti itu berarti kalau software itu harus di jasmen anjus Hai masalahnya disini cara menganjusnya itu enggak bisa cara menganjusnya itu enggak bisa masuk ke menunya hanya menu full di M4 ya saya tanya-tanya dengan teman saya enggak ada yang mau jawab mungkin entah itu rahasia atau memang enggak tahu saya enggak tahu ya dan kali ini saya ingin membagikan ke teman-teman caranya masuk service model TV akari dengan IC tunggal om8837 kalau nggak salah bukan 8377 kalau nggak saya siapa lihat kita Hai ya Hai I si tunggal om8377 ya itu menggunakan IC IC audio dengan seri Serinya itu AN kalau tidak salah AN7523CN Biasanya itu Kalau Kalau istilahnya Yang Standar yang baru-baru Itu menggunakan kontrol volumenya itu Di IC audionya sendiri Dan disini Tidak menggunakan Apa namanya Tidak menggunakan volume Di IC audionya Melainkan di IC programnya sendiri Atau IC chroma IC tunggal IC chipnya Bagaimana caranya Untuk masuk ke service mode Yang berikutnya Yaitu M5, M6, M7 Dan seterusnya Oke kita langsung simak videonya Jangan lupa Dukung channel ini ya Biar saya semangat Untuk memberikan video-video berikutnya Tonton videonya ini Dari awal sampai akhir Biar Anda tahu Biar Anda paham Dan tidak salah paham Oke Oke ini dia TV-nya Ini TV akari Dengan IC tunggal OM 8377 Untuk mesinnya seperti itu Nah ini disini Ini disini tidak komplit Jadi Kontrolnya itu menggunakan IC tunggalnya IC chromanya Itu dia Itu IC chromanya Menggunakan IC OM ya 8377 Ini Tidak berbeda jauh ya Dengan TV-Cina Komponennya Dan tata letaknya Bentuknya juga sama Cuma hanya beda Di IC programnya Dan isi programnya juga Bentunya berbeda ya Dengan tampilan menunya itu Seperti ini Nah seperti ini Ya Tampilan menunya seperti ini Dan bagaimana cara masuk ke Service mode Menu yang ke 5 6 7 Dan seterusnya Langsung saja kita Ini Ini biar gak Biar jelas ya tampilannya ya Kita Ubah ke AV dulu Biar tampilan jelas Kita ubah ke AV Terus cara masuknya itu Yaitu volumenya di Becilin sampai 0 Terus Kita tekan menu Lalu tekan angka 6 4 8 3 Dengan berurutan Ya Angka 6 4 8 3 Dengan berurutan Ini saya menggunakan Multi Dengan kode Remote Remote nya itu 213 Ya Kode remote nya 213 Nah setelah Masuk ke menu Kita menemukan Tampilan M ini Itu kalau kita Tidak tahu caranya Bagaimana masuk ke menu 5 M5 M6 M7 Lepas Dan 9 Ya itu hanya menggunakan Ini M1 Ya M1 Ini 1 2 3 Dan 4 Itu tidak bisa Masuk ke M5 Ini tidak bisa Ini tidak bisa Ke M5 tidak bisa Itu ada caranya Caranya bagaimana Yaitu kita Kembalikan ke Seperti ini Cara menggali Kesemula ini Bagaimana Maksudnya itu tekan 1 Maksudnya kita sudah masuk ke menu ini Untuk mengembalikan ke M Yang tadi Itu tekan 1 lagi Nah Tekan 1 lagi Kembali ke M Nah posisi M seperti ini Kita tekan Mode Lalu 5 Mode 1 kali Lalu 5 Kita coba Mode 1 kali 5 Wah Bentar Kita kembalikan lagi ya M Mode 5 Nah itu dia Ya Kita coba kembali lagi M Posisinya M Kita tekan Mode 5 Mode Ini Mode Tekan Mode Lalu 5 Dan Kita terus Ke 6 7 8 9 Kalau kita kembali ke 4 Ini tekan 5 Tidak bisa kembali lagi Ya Tidak bisa kembali lagi Kita kembalikan ke M lagi Lalu tekan Mode Dan 5 Dan seterusnya Seperti itu Ingat ya Tampilan menu nya Seperti tadi Dan IC nya Seperti tadi Karena berbeda-beda Akar itu ya Ada yang menggunakan Slip dan Menu Ada Slip 3 kali Atau berapa itu Kalau yang ini Agak mudah Yang itu menggunakan menu Dengan kode 6483 Nah Yang Jadi masalah Disini Yaitu Di Menu M8 Yaitu VOC VOC volume Gak tau ini apa artinya VOC volume Mungkin ini IC Buat IC Stereo Atau mono Saya juga gak tau Kalau di Divicina LA78 Itu Kalau IC nya Stereo Apa IC nya mono Di IC stereo Itu suaranya kan Sama Satu strip Udah keras gitu kan Ini Seperti ini Ini Di M8 VOC Volume 1 Tadinya Ini 0 Kalau ini 0 Nah Itu dia Volume 1 strip Udah keras Jadi ini Dirubah jadi 1 Dan Disini Di menu 7 Itu disini ada Volume Anjus point Itu nomor 1 Dan volume Anjus value nya Di 5 Biar tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Jangkauan volume nya Seperti itu Ini juga ada Nah Seperti itu Nah Untuk menyimpannya Untuk menyimpannya Hanya kita Tekan Tekan kembali 5 M Sampai kembali ke M lagi Lalu Kita tekan menu 6 4 8 3 Keluar Dia akan menyimpan sendiri Ya Kembali lagi Nah Disini volume nya Udah Normal Nah Volumenya udah normal Kalau tadi Itu 1 strip Seperti ini Nah 1 strip Seperti ini Itu udah keras Itu keras sekali Mungkin volumenya penuh ya Nah itu seperti ini Ya oke Seperti itu dia Cara masuknya Oke itu dia tadi Cara mengubah Data nilai Service mode Buat volume Yang Satu strip Keras Ingat ya Kita tonton dulu Seperti apa Bentuk mesinnya Dan Seperti apa Cara kerja Mesin tersebut Kalau Memang itu Cara kerja Volumenya di IC audio Ya Tidak perlu dirubah Itu tetap 0 Ini saya kemarin Udah ganti IC memory Sudah Kalau IC program Belum sih Karena IC program Saya berpikir Tidak akan Apa-apa Saya ganti IC memory Sudah IC audio Juga Saya pernah Modif Dengan TDA Tidak berhasil Ya Akhirnya Menemukan Seperti ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Tonton video ini Dari awal Sampai akhir Salam dari saya Hakem Electronik Dari Yogyakarta Jangan lupa Dukungannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya